Usai geruduk kantor Luhut, masa aliansi rakyat menggugat lancarkan aksi di kementerian BUMN. Mereka takut adu data, mereka pengecut. Yang mau ngomong tuh pakai anulah data lah, jangan ngomong kita mendidik, mendidik saya ulangi ya, rakyat kita tuh jadi buduh atau kita jadi pembohong. Pemandu Luhut, sehingga aparat-aparat tidak berani meninggak, kami dikejar, kami diintimidikasi, sudah berapa banyak daerah rakyat-rakyat yang dikejar, sampai mengalami intimidikasi, masuk ke dalam rumahnya tanpa izin, kurang ajar. Dia melakukan perlawanan hingga tentes secara penghabisan, agar tempat-tempat lain, galil kebangunan menyuntirkan rakyat sendiri. Tetapi dalam sejumlah peristiwa, sepertinya andalah sesuanya menerima telepon, koron katanya yang lalu. Karena yang sering telepon adalah Menteri Kejahatan, hebat kali rupanya. Kita akan mempertanyakan juga, kenapa lagi yang dipaksa vaksin. Kenapa vaksin masih dipaksakan? Sementara tingkat. Tapi setelah saya dua kali dipaksin, kok muncul lagi? Ada apa ini sebuah? Rakyat di alam hal-hal, rakyat, bebas. Lutuh dari kecil sudah dipaksin, sadar gak? Boi kemen, guys. Katanya orang pinter-pinter, ngomong-ngomong rakyat gak berani. Usai gedudukan termenteri koordinator bidang kemaritiman dan infosasi lhudbinsar panjaitan, masa aliansi rakyat menggugat bertolak ke kementerian BUMN. Hal itu dungkap oleh sejumlah masa yang terlibat dalam aksi lewat media sosial Twitter. Tampak masa bergerak menuju ke kementerian BUMN diiringi oleh aparat kepolisian untuk berjaga-jaga dari kemen kemarvas bergerak ke kemen BUMN. Bersama aliansi rakyat menggugat, ujar agun ad Maria Algov. Dikutip isu Bogor dari Twitter selesai 15 Februari 2023. Sebelumnya masa berkumpul di area, jalan dekat gedung kementerian kemaritiman dan investasi untuk melontarkan berapa tuntutan terkait vaksinasi dan tes PCR. Demo ini dilatar belakangi rasa curiga masa terhadap pemerintah soal adanya bisnis vaksin dan PCR. Mereka menduga ada mafia vaksin dan PCR dalam lingkup pemerintahan di masa pandemi COVID-19 ini. Kendati demikian itu dengan itu masih bersifat pro-kontra. Di mana ada yang mendukung, ada pula yang tak percaya. Namun masa yang tergabung dalam aliansi rakyat menggugat tak gentar. Mereka terus menyuarakan aspirasi dan tuntutan mereka pada pemerintah yakni soal telak mandatori vaksinasi dan cabut darurat pandemi. Suara rakyat tidak bisa dibungkam karena disana bersema yang mempemberontakan. Kata Nikosilalahi dipostingkan akun twitternya. Masa aliansi rakyat menggugat menggerudu kantor Luhut Bin Sarpanjaitan selaku menteri koordinator kemaritiman dan investasi. Begitulah jelasnya. Ilustrasi. Nasabah melakukan pencairan dana jaminan hari tua di kantor BPJS Ketenaga Kerjaan. Pekerja yang mengundurkan diri dari tempat kerjanya tidak mendapatkan dana jaminan kehilangan pekerjaan dan jaminan hari tua. Hal ini diunggapkan staf khusus Menteri Ketenaga Kerjaan Dita Indah Sari. Dita menjawab banyak pertanyaan terkait karyawan mengajukan pengunduran diri atau riset tidak mendapatkan dana JKP dan jihati. Sebab pekerja tersebut belum memasuki usia pensium 5-6 tahun sesuai permenakar nomor 2 tahun 2022. Dita Indah Sari mengatakan gambaran umum secara filosofis adalah kalau ada karyawan riset seharusnya telah memiliki rencana lain diantaranya pindah kantor. Lalu bagaimana jika ternyata ada karyawan memutuskan riset untuk beralih profesi dari pekerjaan kantoran menjadi pengusaha? Nah, yang mengundurkan diri tidak dapat JKP, tidak dapat JHT juga. Ujar Dita sadiskusi virtual selesai 15 Februari dikutip dari Banka Post.com. Menurut Dita, tujuan permenakar nomor 2 tahun 2022 untuk mengembalikan fungsi JHT pada dasarnya sesuai undang-undang nomor 40 tahun 2004. Jadi, dalam undang-undang itu di pasal 35 dan pasal 36 disampaikan bahwa JHT dibayar saat pekerja usia pensiun. Namun, saat itu juga keluar permenakar nomor 16 tahun 2015, di mana membolehkan dana JHT tidak diambil di usia 5-6 tahun. Tujuannya, perlindungan hari tua. Sementara menakar, Ida Fauzia memberikan alasan mengapa program JHT baru bisa dicairkan usia 5-6 tahun. Dikuti dari Kompas TV, Ida Fauzia menjelaskan kebijakan ini sejalan dengan tujuan JHT, yaitu melindungi peserta saat menginjak masa tua dan tidak lagi produktif. Jika dapat dicairkan saat usia produktif, maka program tak sesuai dengan tujuan perlindungan hari tua. Ia juga mengklaim permenakar telah melalui proses panjang pembahasan dengan berbagai pihak. Kebijakan dana JHT baru bisa dicairkan ketika peserta BPJS Ketenagakerejaan BP Jam Solstek memasuki masa pensiun, yakni usia 5-6 tahun, diatur dalam permenakar nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Aturan itu ditekan menekar Ida Fauzia pada 2 Februari 2022. Dalam pasal 2 permenakar nomor 2 tahun 2022 disebutkan bahwa dana JHT dibayarkan kepada peserta jika mencapai usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia. Kemudian pada pasal 3 dikatakan, manfaat JHT bagi peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud? Dalam pasal 2 huruf A diberikan kepada peserta pada saat mencapai usia 5-6-56 tahun. Lantas bagaimana jika peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia 5-6 tahun? Menurut pasal 8 permenakar, dana JHT bagi peserta yang meninggal dunia diberikan kepada ahli waris peserta. Ahli waris yang dimaksud meliputi janda, duda, atau anak. Apabila tidak ada janda, duda, atau anak, maka manfaat JHT diberikan sesuai urutan sebagai berikut. Keturunan saudara peserta menurut garis lurus, ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua. Saudara kandung, mertua, dan pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh peserta. Kemudian jika pihak yang ditunjuk dalam wasiat peserta tidak ada, dana JHT dikembalikan ke balai harta peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada pun pengajuan pencairan dana JHT oleh ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia harus melampirkan. Kartu peserta BPJS Ketenaga Kerajaan, surat keterangan kematian dari dokter atau pejabat yang berwenang, surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang, atau surat pendetapan ahli waris dari pengadilan. Kartu tanda penduduk atau bukti identitas lainnya dari ahli waris, dan kartu keluarga. Apabila peserta yang meninggal dunia merupakan warga negara asing, pengajuan pencarian dana JHT dilakukan oleh ahli waris peserta dengan melampirkan. Kartu peserta BPJS Ketenaga Kerajaan, surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang, surat keterangan ahli waris dari kantor perwakilan negara, tempat peserta berasal, dan paspor atau bukti identitas lainnya dari ahli waris. Manfa JHT sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibayarkan secara tunai, dan sekaligus oleh BPJS Ketenaga Kerajaan kepada peserta, atau ahli warisnya jika peserta meninggal dunia. Demikian pasal 13 Pemenangkar nomor 2 tahun 2022. Adapun peraturan menteri ini mulai berlaku setelah 3 bulan terhitung sejak tanggal diundangkan, yakni 2 Mei 2022. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.